Sama-sama menciptakan dari tanah kok, tidak. Orang-orang yang berilmu tidak akan pernah sama baik keadaannya ataupun derajatnya di dunia. Jadi ketidaksamaannya itu bukan hanya di dunia saja. Bahkan di akhirat pun orang-orang yang berilmu tidak sama dengan kita. Nah seperti apa keadaan orang yang berilmu ke akhirat? Al-Imam Abdullah ibn Abbas. Radhi Allahuhan. Ya, bahwasannya. Beliau berkata, Ya rafa'ullahul ulama' yaum al-kiyama' Alasa'ilil mu'minin bisa bini hati larajal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti dibandingkan dengan orang-orang yang beriman lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang berilmu 700 derajat. Berapa derajat? 700 derajat. 700 derajat dibandingkan orang-orang mu'min yang lain. Dibandingkan orang-orang beriman yang lain. Para ulama' orang-orang yang berilmu. Allah kasih 700 derajat. Orang mu'min yang lain hanya 1 derajat. Di antara 2 derajat, di antara 1 derajat dengan derajat yang lain, itu jaraknya 500 tahun perjalanan kahwin. Coba ini dibayangkan. Orang alim, orang yang berilmu di akhirat Allah kasih 700 derajat. Kita masih 1, ulama' punya derajat, bencura. 700. Bukan hanya 700 saja. Tapi di antara 1 derajat dengan derajat yang lain. Dari derajat 1 ke derajat ke 2. Dari derajat 2 ke derajat ke 3. Dari derajat 3 ke derajat ke 4. Terus sampai 700 derajat. Itu jaraknya. Dari derajat pertama ke derajat ke 2. 500 tahun perjalanan kahwin. Dari derajat 2 ke derajat ke 3. 500 tahun perjalanan kahwin. Ulama'nya sudah sampai. Kita masih rangka. Terus kita mau menyamakan diri kita dengan beliau-beliau. Para ulama'nya. Sama ya kan? Tidak. Tidak akan pernah sama. Jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan para ulama'nya. Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama. Di akhirat juga tidak sama. Akan tetapi di akhirat bisa Allah kumpulkan kita. Atau di dunia, kita bisa mendapatkan kemuliaan. Kita bisa mendapatkan keagungan. Walaupun kita bukan ulama'. Bagaimana caranya? Ikut kepada ulama'. Cerita kepada ulama'. Duduk di majlis majlis ulama'. Berkumpul bersama para ulama'. Maka apa-apa yang Allah berikan kepada beliau-beliau. Itu pun akan Allah berikan kepada kita. Al-Imah Malik berkata. Al-Imah Malik berkata. Pencinta suatu kawan. Akan dikumpulkan. Akan berkumpul. Akan bersama. Dengan orang-orang yang ia cintai. Al-Imah Malik berkata. Ikutilah beliau-beliau para ulama'. Ikutilah beliau orang-orang soleh. Ketika engkau mengikuti mereka. Ketika engkau mencintai mereka. Maka Allah akan memberikan kepadamu. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah akan menganugerahkan kepadamu. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jikalau para ulama'. Allah berikan rahmat. Engkau cinta kepada mereka. Engkau ikuti mereka. Engkau pun Allah kasih rahmat. Jikalau para ulama' orang-orang soleh. Allah berikan kasih sayangnya. Allah berikan kecintaannya. Allah berikan pandangannya. Allah berikan perhatiannya. Allah buka bagi mereka pintu rahmat. Allah buka bagi mereka pintu berboh. Allah buka bagi mereka ilmu wahdi. Ilmu lah dunia. Engkau mengikuti mereka. Engkau pun akan mendapatkan apa-apa yang Allah hadiahkan untuk mereka. Contoh begini ibu-ibu. Saya begini contoh. Andaikan ibu-ibu datang ke pesantren saya sendiri Sumbang. Enggak sama siapa-siapa. Kira-kira bisa ketemu gak sama saya? Hah? Gak bisa ketemu. Tapi ibu-ibu datang ke pesantren saya sama Bunda Deli. Bisa ketemu. Ketemu. Bisa ketemu gak? Gak bisa ketemu. Bisa ketemu. Bisa ketemu. Kenapa bisa ketemu itu? Enggak ada orang danung. Jadi yang jadi perantaran sama? Iya. Sendiri gak bisa ketemu atau susah ketemu. Tapi kalau sama Bunda Deli bisa ketemu. Bisa ketemu. Kenapa? Karena anak kenal sama Bunda Deli. Bunda Deli kenal sama anak. Anak dekat sama Bunda Deli. Bunda Deli dekat sama anak. Bunda Deli perhatian sama anak. Anak perhatian sama Bunda Deli. Bunda Deli cinta sama anak. Anak cinta sama Bunda Deli. Sehingga. Apa? Ketika ibu-ibu datang sendiri. Anak gak tahu ibu-ibu. Anak gak kenal anak ini. Wajah juga anak gak kenal. Bisa ketemu.